Intro Saat ini Turki sedang mendapatkan sanksi dari Amerika Oleh karena itu Turki masih kesulitan untuk memiliki jet tempur baru maupun kit modernisasi dari Amerika Serikat Tapi ada titik terang yang didapatkan Turki ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke New York pada beberapa waktu lalu Pemerintah Turki mengklaim Amerika Serikat telah memberikan persetujuan penjualan 40 jet tempur F-16 dan paket kit modernisasi ke negaranya Jurubicara Presiden Tayyip Erdogan mengatakan Proses persetujuan Amerika Serikat untuk jet tempur F-16 berjalan baik dan akan diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang Turki saat ini ingin mengupgrade kemampuan maupun teknologi F-16 yang mereka miliki Untuk itu mereka meluncurkan sebuah proyek bernama Osgur Proyek Osgur ini diharapkan akan meningkatkan 35 unit F-16 dengan teknologi buatan lokal Salah satu yang akan mereka bangun dengan proyek ini adalah radar AESA Radar AESA atau Active Electronical Skin Array merupakan fitur yang wajib dimiliki jet tempur era sekarang Dikutip dari Eurasian Times hanya segulitir negara yang mampu membangun radar canggih itu Jika Turki berhasil itu membuktikan dirinya sudah tidak perlu bergantung dari negara lain Dan benar saja radar AESA ini nantinya akan dipasangkan dengan F-16 dan drone kelas besar mereka bernama Akinci Akinci merupakan drone High Altitude Long Endurance Artinya drone dengan kemampuan terbang sangat tinggi untuk waktu yang lama Bahkan drone Akinci ini dirancang sebagai platform pendukung jet tempur Drone yang dilengkapi sistem komunikasi satelit ganda, radar udara ke udara, sistem pendukung elektronik, radar penghindaran tabrakan dan radar apertur sintetis Secara rancangan Akinci ditugaskan untuk memperbardir target di darat maupun permukaan Dan tidak hanya misi serang, drone Turki ini juga bisa mengemban misi pengintaian Akinci merupakan drone besar dengan panjang 12 meter lebih, tinggi 4 meter lebih dan lebar sayap mencapai 20 meter Memasuki level kelas berat, daya angkut Akinci disebut sekitar 1,5 ton Untuk melancarkan serangan, Akinci membawa berbagai macam amunisi Seperti rudal anti-tank, rudal jarak jauh maupun rudal udara ke udara Kemampuan drone Akinci pun bertambah berkat radar AESA yang sudah disebutkan sebelumnya Radar AESA buatan Turki sendiri memiliki keunggulan yang unik Bulgarian militeri menerangkan beberapa kemampuan radar AESA buatan Turki Yaitu dapat mendeteksi lebih banyak target dari jarak yang lebih jauh secara bersamaan Bahkan radar mampu beroperasi di segala kondisi serta tahan terhadap jamming atau serangan elektronik Radar AESA Turki juga dapat mengukur jarak dari darat ke target Radar akan mendeteksi dan melacak target bergerak di darat Singkatnya, radar AESA ini ikut andil dalam misi udara ke udara maupun udara ke darat Dan menjadikannya multifungsi Bahkan Eurasian Times mengklaim bahwa radar AESA Turki mampu menyaingi jet tempur siluman generasi kelima Radar AESA mereka dapat mendeteksi jet tempur generasi kelima Seperti F-22 dan F-35 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.